Intro Hai, welcome back to my video Ketemu lagi bareng saya, Heri Dari BuzzJetGraphic.com Kalau kemarin saya udah kasih Lihat ke kalian proses Buat membuat sebuah faktor ilustrasi Kalau hari ini saya mau ngasih kalian Tutorial Bagaimana cara menggunakan Pen Tablet Di Adobe Illustrator Karena saya dapat beberapa pertanyaan Dari teman Mereka bertanya Cara menggunakan Pen Tablet ini Di Adobe Illustrator Karena sejatinya Basically Penggunaan Pen Tablet seperti ini Adalah untuk menggantikan peran Mouse tradisional Karena dia tidak memiliki Fitur tekanan atau pressure Untuk menghasilkan efek tebal tipis Di Adobe Illustrator Dan beberapa teman saya Menanyakan Cara settingnya Nah itulah yang akan kita Pelajari hari ini Ada dua macam sebenarnya Pen Tablet ini Ada yang Seperti ini Yang dengan layar Ada LCD nya Atau Yang Seperti ini Jadi tutorial ini Bisa dipakai Buat Segala macam Jenis Drawing Pen Sebelum kita mulai Kalian bisa pause video ini Kemudian Menuju ke Link description di bawah Karena saya Bagi link download Buat sketch nya Dan akan kita Buat bareng-bareng disini Oke Setelah Kalian sudah dapetin Sudah download sketch nya Kalian bisa lihat disini Sketch nya Ada dua Objek disana Ada wajah Ada kepala Maksudnya Ada kepala Kartun Sama di bawahnya Ada kacamata Disini Secara terpisah Kita akan bikinnya juga Secara terpisah Jadi bisa dipasang Bisa dicopot Jadi bisa terserah kalian Pertama-tama Kita ke new Kemudian Kita pasang di Kecil aja mungkin A4 Oke Terus Sketch nya Kita Drag Masukin ke Adobe Illustrator Setelah masukin Langkah kedua Biasanya saya Turunin opacity nya Disini Biar gak terlalu Tebal Nah 20 Itu tergantung masing-masing Ya kalau saya suka Gak terlalu keliatan Seperti ini Kita lihat layarnya disini Nah Layarnya ini kita lock Dengan memencet Bagian sini Klik bagian sini Sampai keluar tombol Keluar icon Gembok disini Tertutup Seperti ini Kita ke brush Di sini Brush nya Ambil yang clean Kalau gak ada Kalian bisa di windows Ini brush Buat Menampilkan Brush yang Ada di sisi sebelah kanan Bisa lewat Sini brush Setelah itu Kita klik B Untuk mengaktifkan Brush nya Oh belum Harus di Layar baru Maaf Harus di layar baru Kita bikin new layer disini Di bawah Kanan New layer Kemudian kita Ambil Disini Brush nya Paint brush Atau Klik di Keyboard Kalian B Oh Kita belum Dapatkan Pressure nya Masih Belum ada Pressure nya Nah Inilah yang penting Setting Di Adobe Illustrator Buat Dapetin Pressure nya Oke Kita langsung ke Bagian sini Kita ambil Terserah yang mana Tapi biasanya Saya suka ambil Yang ini Jangan yang gepeng Yang kayak gini Yang oval Jangan yang gini Saya bisa Biasa ambil Yang flat Biasa Kayak gini Oke Nah Disini Cara setting nya Saya Nggak Ngerubah Ngerubah Yang bagian atas Ini Saya cuma Bikin Yang Size nya Size nya Saya jadiin 3 point Fix nya Pressure Nah Disini Variasinya Tiga Jadi dari yang Paling kecil Tengah Sama yang Paling tebal Semua ini Bisa diatur Lewat Tekanan Yang dihasilkan Dari Pen tablet Kamu Jadi Hasilnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Buat besarin kecilnya Kayak di Adobe Photoshop Bisa pakai tombol Yang tanda kurung Keriting Apa namanya Saya juga Nggak tahu Sebutannya Yang Buat besarin Brush nya Pakai Eh Buat Ngecilin Brush Buat Gedein Brush Ini Buat Ngecilin Ini Buat Gedein Yang Di Keyboard Oke Langsung Kita Karena ini Sudah ada di Buat Mengganti warna Disini Jangan keliru Yang ini Jangan keliru Fill Tapi di Stroke nya Fill nya Ini bisa kita Hilangkan Kita hanya Bermain di Stroke Karena yang Dibaca Saat kita Menggoreskan Brush Yang dibaca Oleh Adobe Illustrator Ini adalah Sebuah Stroke Bukan Sebuah Vector Utuh Jadi Ini Sebuah Stroke Jadi Kalau ini Kita Rubah Stroke Ke Warna Blue Biru Nah Tekanan Sensitifitasnya Juga Bisa Diatur Di Aturan Pen Tablet Kamu Kalau Yang saya Pakai Pakai Wacom Sintik Companion Jadi Ada Disini Saya Gak Tahu Kalau Untuk Brand Brand Lain Tapi Buat Yang Companion Ada Disini Semakin Tinggi Disini Semakin Sensitif Saya Bisa Pakai Di Tengah Default Tapi Kalau Disini Lebih Sensitif Jadi Untuk Menghasilkan Garis Yang Lebih Tajam Lebih Mudah Contohnya Saya Setting Lagi Ulang Lebih Sensitif Lagi Lebih Tajam Maling Sensitif Jadi Akan Sangat Tajam Bisa Dilihat Perbedaannya Tapi Untuk Saat Ini Saya Mau Default Jadi Tengah Nah Oke Saya Hapus Nah Saya Ganti Ke Warna Hitam Kita Bisa Mulai Dari Sekarang Oke Pertama Kita Kita Akan Mulai Dengan Mata Di Sketch Saya Ini Ada Sedikit Masalah Karena Mata Kiri Sama Mata Kiri Sama Mata Kanannya Nggak Sama Tapi Nggak Pasalah Kayaknya Kita Akan Coba Dulu Kita Bisa Copy Paste Aja Nanti Ya Biar Nggak Terlalu Besar Brush Busnya Kurang Yep Kalau paste aja Kalian Biar Nampang Yes Yes Saya Sudah Dapetin Alisnya Biasanya Setelah Saya Kira Gambar Ini Fix Saya Langsung Menuju Ke Object Saya Expand Setelah Saya Expand Unite Di Pathfinder Sini Kita Pilih Unite Jadi Jadi Satu Jadi Satu Kesatuan Ya Kita Bisa Lihat Ini Perbedaannya Kalau Ini Masih Stroke Kalau Ini Sudah Bukan Stroke Sudah Fill Nah Kita Akan Beralih Ke Wajah Nya Sali Saya Diga Sudah Nah Nya Unduk Tidak Diga 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 selamat menikmati jadi ada yang melebihi batas seperti ini kita bisa edit nanti enggak apa enggak masalah kepalanya enggak usah terlalu kepalanya enggak usah terlalu detail enggak apa-apa karena akan tertutup oleh topinya oke kita edit sedikit mungkin ya bisa kita klik A atau pilih ini direct selection tool ini buat mengedit setiap node disana kita merasa cocok kita baru bisa yakin di expand nah oke saya mau klik semuanya oh maaf alisnya enggak ikut ya alisnya nanti sendiri oh bentar saya kurang cocok bagian sini kita bisa betulkan yes oh belum besar ya lebih bentar iya lebih baiklah oke oke kita select all line yang ini enggak ikut karena kita cuma mau di wajahnya kita ke object kita ke expand average kemudian kita ke live pane kita bukan mau mewarnai tapi kita mau membuang objek-objek overlap seperti ini buat menghasilkan garis yang lebih clean disini antara pertemuan setiap overlap ini kita langsung expand kita enggak akan mewarnai kita langsung aja expand kemudian kita bisa ungroup kadang ini tergantung berapa objeknya kadang ungroupnya bisa sampai 3 kali oh ini cukup 2 kali kita masuk ke dalamnya double click di objeknya masuk kita bisa buang satu persatu seperti ini menghasilkan potongan yang lebih rapi seperti itu aduh seperti itu enggak ada lagi oke kita back dia masih bentuk group kadang kalau saya sudah yakin saya bisa langsung expand saya bisa langsung unite disini rambutnya bisa nanti saya warnai sendiri maaf ini bagian ini saya kurang stock bagian-bagian bagian-bagian seperti ini oke sampai disini saya mau pakai teknik yang sama buat di hidung terus di mulut kemudian di dagu ini oke itu saja saya cepetin videonya disini oke kita sekarang sudah selesai dengan wajahnya kita punya kepalanya disini terpisah sendiri mata ada kerutan alis hidung ada kumis tipis ada mulutnya ada dagunya semua terpisah kita bisa mulai mewarnai dari step ini oh mungkin kalau ada yang mau ditambahin sekarang mungkin mata kita bisa mewarnai pakai apa mewarnai kita pakai live paint disini kita ke object kemudian live paint make jangan lupa kita ambil disini anda bisa tahan klik tahan kemudian ambil live paint bucket kita bisa langsung mewarnai disini ambil buat warna kulitnya disini klik untuk rambutnya mungkin dark brown oke seperti ini ini kita turunkan layarnya ke paling bawah dengan ctrl shift ctrl shift update yang kurungan keriting kita bisa kasih mata anda pakai pen tool pilih warna putih seperti ini snapping saya matikan aja v ctrl u biar snap mati kita turunin di pasco copy aja karena kanan kiri kan tadi matanya sama iya turunin copy aja oke wajahnya sudah saya mau bikin topinya topinya saya mau kasih di layar yang lain saya mau tutup dulu layarnya yang ini kita main di layar yang atas tekniknya sama seperti tadi cepetin lagi aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi tutorialnya semoga bermanfaat buat kalian bagi kalian yang suka dengan video ini kalian bisa like kalian juga bisa share sebanyak-banyaknya video ini kemanapun kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe tungguin video-video saya berikutnya dan bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati